Kami mahasiswa teknik elektro Universitas Siliwangi Kami dari tim Elko Twice Thunder Diketuai oleh Muhammad Riki Gunawan Yang beranggotakan Elvan Ahmad Arifansyah Dan Fadli Naufal Wirawan Di saat pandemi COVID-19 Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan angka kasus aktif dan kematian tinggi akibat COVID-19 Kasus aktif di Indonesia berada di angka 25,02% Jumlah ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata dunia di angka 24,78% Sedangkan angka kematian berada di 3,99% Angka tersebut masih sedikit lebih tinggi dari angka rata-rata dunia yaitu 3,18% Tercatat hingga 13 September 2020 Penyebarannya sangat berbahaya dan berdampak luas ke berbagai sektor Saat ini pemerintah memberikan kebijakan yaitu New Normal Guna mengatasi anjroknya sektor terutama sektor ekonomi Melihat dari kondisi tersebut Pemerintah meminta kepada masyarakat untuk patuh pada protokol kesehatan Seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan Oleh karena itu kami hadir mencoba membuat sebuah solusi Untuk memaksimalkan protokol kesehatan khususnya menjaga jarak Dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things Alat yang kami buat dinamakan Monitoring and Control Social Distancing Alat ini bekerja berbasis teknologi Internet of Things Yaitu memonitoring tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan Yang akan mengakibatkan penularan virus corona Selain memonitoring, alat ini juga berfungsi sebagai kontrol Ketika orang terdeteksi berada pada jarak berdekatan Yang berpotensi menulakan virus corona Alat tersebut akan memberitahu dalam bentuk sirine Agar orang tersebut menjaga jarak Hasil dari monitoring akan tersimpan di server Dan dapat dilihat secara real-time melalui website Ataupun aplikasi smartphone Alat ini terdiri dari kamera artificial intelligence Sebagai alat memonitoring dan mendeteksi orang-orang yang sedang berdekatan NodeMQ sebagai mikrokontroller dari alat tersebut Buzzer sebagai output ketika kamera mendeteksi adanya orang yang berdekatan Dan terakhir adalah server Tempat penyimpanan dari hasil monitoring dan streaming Untuk di website dan aplikasi Pelaku usaha dari pemerintahan dan bisnis Akan menjadi partner kami untuk menjalankan perangkat ini Yaitu tempat pusat perbelanjaan Pariwisata Bisnis kuliner Layanan kesehatan Kantor pemerintahan Tempat ibadah dan tempat umum yang berpotensi Terjadi penularan virus corona Alat ini tidak hanya untuk memonitor dan kontrol Tetapi kami mengharapkan data dari hasil alat ini Dapat dijadikan sebagai referensi pemerintah Baik pusat maupun daerah Untuk memunculkan kebijakan-kebijakan yang efektif dan efisien Untuk pandemi COVID-19 di Indonesia Salam kami tim Elko Twice Thunder